Tidak ada yang bisa dilakukan di balik jeruji. Tas kosmetik pun tidak ada. Tapi aku rela melakukan apapun agar cantik. Jadi aku meminjam sampel lipstick dari toko. Lalu kenapa? Aku harus langsung masuk penjara? Jangan panik, ada sesuatu di balik poster ini. Bagus, ini simpanan orang yang tinggal di sini sebelumnya. Kita kehabisan waktu. Ayo mulai berdandan. Candice tidak keberatan menghabiskan beberapa tahun ke depan di sini. Tahanan, apa-apaan ini? Dilarang memakai riasan. Ini ada tisu. Hapus dandananmu itu. Sekarang juga. Tapi aku tidak mau. Oh ya? Kalau begitu sekarang mandi air miseler. Oh tidak, semua kerja kerasku sia-sia saja. Megan datang menjenguk temannya. Kasihan. Bagaimana keadaannya? Megan, coba lihat ini. Oh tidak, kau tampak mengerikan. Apa yang mereka lakukan padamu? Ini, ambillah kosmetikku. Mereka sangat kejam. Bahkan lipgloss melanggar peraturan. Kau percaya itu? Pasti ada caranya. Bagaimana memberikan kosmetik ini? Tenanglah, akan kupikirkan sesuatu. Megan sudah mengambil langkah yang ekstrim. Lieutenant, aku atasanmu yang baru. Aku perlu penjahat berbahaya yang ada di sini. Baik, Bu. Lurus ke lorong, lalu belok kiri. Bawa tongkat ini. Dia tidak bawa tas kosmetiknya. Candice? Candice? Yeay. Pertolongan kecantikan datang. Jangan berisik. Lihat yang aku bawa. Sketsa komposit dengan riasan yang lengkap. Saat tidak punya palet, stencil juga bisa dipakai. Bagaimana? Aku harus pergi dari sini. Penjaga datang. Sampai jumpa, Bos. Selamat berjaga. Tidak ada suara. Yang paling penting, tidak ada yang memakai lipstik. Kau sedang bermalas-malasan? Ini tidak bagus. Aku perlu periksa semua selnya sekarang juga. Baiklah, Bu. Ini kuncinya. Riasanku sudah bagus. Tapi rambutku, bagaimana kalau aku pakai jeruji? Iya, bukan ide yang bagus. Pertolongan datang. Ini alat keriting untukmu. Temanku sepertinya bisa membaca pikiran. Terima kasih, Megan. Jangan lupa produk stylingnya. Ambillah. Cepat. Kau butuh itu. Bagaimana kalau dimulai? Untung saja ada soket listrik di sel ini. Ini sangat praktis. Candice sekarang benar-benar cantik. Dan sekarang yang kurang adalah hairspray. Baunya seperti kosmetik di sini. Aku akan sita semuanya. Cuci rambutmu sekarang. Ambil itu. Ambillah. Penjaga menang kali ini. Tapi Candice tidak akan menyerah. Megan punya rencana licik lainnya. Kita akan mengubah hotdog ini. Candice pasti akan senang. Karena lipstik kesukaannya ada di dalamnya. Bagaimana kabarmu? Boleh mengirimkan hotdog untuk temanku? Ngomong-ngomong, rencanamu ini terlihat benar-benar bagus. Pengunjung yang sangat manis. Andai dia membawakanku hotdog. Nah, sekarang aku akan masuk. Boleh kan? Candice lagi-lagi tidak pakai riasan. Menyebalkan sekali. Oh, kau tidak apa-apa. Aku bawakan sesuatu. Hotdog? Tapi kan aku alergi. Tidak, tidak, tidak. Lihat. Wow, Megan. Terima kasih. Lipstik merah selalu berhasil. Aku tidak mau penjaga mencurigai sesuatu. Oh, tidak. Tidak, tidak. Aku tidak bawa apapun kecuali hotdog. Wih, kali ini berhasil. Sudah berbulan-bulan Candice tanpa bedak, perona mata maupun lipstick. Cara hidup apa itu? Ayo, lakukan tipuan. Penjaga? Penjaga. Aku tidak enak badan. Perutku sakit. Tolong aku. Oh, Candice. Dia selalu saja sakit. Hanya ada satu cara. Panggilkan dokter. Dokter, cepat. Dia sangat kesakitan. Tapi dokter tidak memberi Candice resep obat apapun. Dia punya yang lebih baik. Kotak P3K kecantikan. Megan yang terbaik. Bagaimana stetoskop riasanku ini? Wow, ini kreatif. Jangan sia-siakan waktu. Kita harus segera mencoba semuanya. Bagaimana penampilanku? Cantik. Aku harus pergi sebelum penjaga itu curiga. Tunggu dulu. Aku perlu bulu mata. Mataku tampak sipit tanpa itu. Jangan khawatir. Kupikirkan caranya. Kalau kau ingin bulu mata, kau akan dapat bulu mata. Kau siap melayani? Baiklah kalau begitu, mulai. Kau tinggal menempelkannya saja. Harusnya berhasil. Candice benar-benar sedih tanpa bulu mata palsunya. Tapi pengantaran segera tiba. Kemarilah sayang. Apa yang kau bawa? Oh wow. Bulu mata palsu? Begitu panjang dan sangat lembut. Di sini tempatnya. Ini lebih baik. Megan mempunyai paket kecantikan yang lain. Temannya butuh perona pipi. Ini mudah. Perona mutiara ini bisa berubah menjadi bando yang cantik. Sangat cerdas. Paket akan diantarkan tepat waktu. Sementara itu, Candice sedang diceramahi tentang bahayanya produk kecantikan. Ya, jika begitu menurutmu, lipstick itu payah. Perona mata mengerikan. Bedak itu jahat. Ada siapa itu? Aku harus mengizinkan pengunjung ini. Tapi jangan lama-lama ya. Bagaimana? Kau kangen produk kecantikanmu? Lihat yang ku bawa. Ini perona mata. Ini perona pipi yang cantik. Dan tentu saja ada kuas. Ini aman. Ayo kita mulai. Sedikit perona menyegarkan warna kulitnya. Perona mata membuat matanya lebih lebar. Ini keajaiban kosmetik. Megan, kau tampak keren. Terima kasih. Maaf, tapi waktunya pergi. Penjaga selalu waspada. Oho, kau ini baik hati. Mau mengantarku keluar? Megan mengalihkan perhatian. Setidaknya hari ini aku cantik. Megan menyamar sebagai tukang bersih-bersih. Dia punya rencana kecantikan lain di kepalanya. Megan hanya ingin membagikan paletnya dengan temannya. Pindahkan perona ke kemoceng. Hati-hati ya. Jangan terlalu banyak yang jatuh. Aku rasa sudah cukup. Kau bisa menyusupkannya. Pak, aku perlu bersihkan sel ini. Tahanan juga harus bebas debu. Baiklah, kerjakan. Asalkan jangan lama-lama. Candice, aku bawakan sesuatu. Yang kau perlukan ada di kemoceng ini. Ayo mendekatlah. Beberapa olesan dari kemoceng. Dandanannya selesai. Megan memang seperti ibu peri. Waktunya aku pergi. Sampai jumpa. Candice akan merayakan sesuatu. Dia sudah di penjara selama dua tahun. Itu harus dirayakan dengan kue. Palet perona mata yang baru. Lebih banyak gula. Sekarang kuenya bisa diantar. Pak, boleh aku memberikan ini untuk temanku? Tidak ada yang mencurigakan. Tapi tidak ada salahnya menyalakan lilin. Silakan. Candice, ini untuk... Tapi pertama, di dalamnya ada hadiah. Bukan pesta namanya tanpa riasan. Nah, ini baru namanya pesta. Waktunya melakukan tipuan lain. Pak, boleh aku memberi Candice buku hariannya? Itu permintaannya, Pak. Pemeriksaan lebih dulu. Jangan, Pak. Ini terlalu pribadi. Ayolah, Pak. Oh, boleh ya? Sangat mudah mengelabui penjaga ini. Hai, ini aku. Lihat yang ku bawa. Wow, cermin dan beberapa perona memang sangat diinginkan oleh Candice. Rasanya seperti di salon kecantikan. Jika kau menutup mata, tentunya. Candice sekarat tanpa riasan. Kau akan dapat. Megan akan menyamar menjadi koki untuk temannya. Kentang goreng ini masih kurang saus, ya kan? Alas bedak dan pelembab bibir rasa stroberi. Tanpa kalori, yang penting cantik. Candice bisa pakai untuk beberapa hari. Semoga aku bisa merayu penjaga ini. Pak, sekali setahun, tahanan berhak mendapat makan malam yang enak. Antarkan ke selnya. Tampaknya seperti kentang goreng biasa. Silakan masuk. Hey, Candice, ini aku. Kentang goreng? Sudah lama sekali Candice tidak memakan ini. Tunggu, tidak ada saus. Di wajahmu, oleskan di wajahmu. Oh, aku mengerti. Sedikit lip gloss tidak ada salahnya. Dan sedikit alas bedak juga. Makan siang selesai. Ayo pergi. Iya, Pak. Ini kunci Anda. Kau tidak bisa menipuku, tahanan. Bibirmu terlalu mengkilap. Hapus semua riasanmu sekarang juga. Sayang sekali. Padahal itu rencana bagus. Ini adalah awal operasi kecantikan yang serius. Hey, Candice, aku punya hadiah untukmu. Maskara dari koleksi terbaru. Oh, itu keren. Aku siap. Tapi Megan sedikit mengalami masalah. Maskaranya tidak bisa melewati jeruji. Oh, kadang dia sangat bodoh. Aku harus ajari semuanya. Megan, harusnya begini. Mengerti? Aku lakukan. Tenang saja. Dan sekarang Candice mendapatkan paketnya. Dan Megan harus segera kabur. Dia tidak ingin kalau penjaga curiga. Oh, tidak. Operasinya ketahuan. Megan menghadapi ancaman penjara karena menyusupkan barang. Ini siapalah teman satu selmu. Megan, ini kau sangat tidak adil. Jangan kesal. Paling tidak, kita sudah menemukan rahasia volume bulu mata yang indah. Hore, maskara baru. Hore, kita selamat. Suka tips kecantikan penjara ini? Ingin menonton lebih lagi? Tulis di komentar. Jangan lupa beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya. Jangan lewatkan lebih banyak sketsa lucu tentang kosmetik di Troom Troom Wow. Jangan lupa beri suka video ini.